Intro Halo teman-teman semuanya, berjumpa kembali dengan aku Kamiga, tentunya di channel Edukasi Eksis. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan baik dan juga sehat. Nah dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama tentang daftar pustaka. Jadi kalian simak video ini sampai selesai ya. Intro Siapa di sini yang mengejarkan tugas sering menambahkan bahan informasi dari wuku ataupun internet? Tenang, kalian boleh saja kok mengutip atau menambahkan informasi dari berbagai macam media. Tapi jangan lupa untuk mencantumkannya di rastar pustaka. Karena melalui daftar pustaka, kita bisa menghargai penulis dari sumber informasi yang kita ambil. Menulis daftar pustaka itu tidak sembarangan. Ada beberapa cara penulisan yang memiliki karakteristik berdasarkan sumbernya. Nah sekarang, yuk kita pelajari lebih jauh tentang daftar pustaka serta bagaimana cara penulisannya yang baik dan juga benar. Daftar pustaka adalah daftar yang berisikan sumber bacaan yang dijadikan sebagai dasar informasi dalam mengerjakan tugas. Fungsi daftar pustaka adalah untuk menginformasikan kepada pembaca dasar dari tulisan yang dibuat, sehingga para pembaca dapat percaya terkait kebenaran tulisan yang telah dibuat. Selain itu, daftar pustaka juga sebagai sarana menghargai penyedia informasi sehingga tulisannya tidak terindikasi plagiat. Berikut ini cara menulis daftar pustaka. Yang pertama, cara menulis daftar pustaka dari buku. Langkah pertama, tulis nama belakang penulis, koma, nama depan penulis, titik. Apabila ada dua penulis, nama ditulis semua dengan memakai kata hubung dan. Apabila penulis lebih dari dua orang, hanya nama penulis utama yang dicantumkan. Kemudian koma, dkk, titik. Kemudian tulis tahun terbitnya, titik. Kemudian judul buku ditulis miring atau italik, kemudian diberi tanda titik. Sedangkan judul artikel diberi tanda petik, kemudian titik. Selanjutnya, tulis kota penerbit. Titik dua, nama penerbitnya. Jangan lupa, tanda titik. Contoh penulisan daftar pustaka buku cetak sebagai berikut. Jika pengarahnya berjumlah satu orang, maka contohnya seperti ini. Sekar, koma laras, titik. 2018, titik. Encyclopedia Sastra Indonesia, titik. Jakarta, titik dua. Bandarbit, rosa besi. Kemudian cara menulis daftar pustaka berdasarkan sumber internet. Caranya yaitu tulis nama penulis, koma tahun, koma judul artikel, koma tautan internet, dan terakhir kapan diakses. Contohnya, fatimah, triaskusnul, titik 2019, titik. Kemudian judul artikelnya, titik. Kemudian jangan lupa tautkan link dan kapan diaksesnya. Cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan tentunya, jangan lupa subscribe channel Edukasi Eksis ini ya. Terima kasih. Bertemu di lain video. Jangan lupa like, komen, dan share video ini.